Anda kembali di kabar siang pebiasa ribuan tenaga kesehatan yang berunjuk rasa di depan Bundaran Patung Kuda Monas Jakarta pagi tadi Masa menolak RU Kesehatan Omnibus Law yang tengah dibahas di DPR RI dan meminta dihentikan bila tidak Masa akan melakukan cuti bersama Aksi dilakukan oleh 5 organisasi kesehatan diantaranya Ikatan Dokter Indonesia, Kesatuan Dokter Gigi Indonesia, Kesatuan Perawat Nasional Indonesia dan Ikatan Apoteker Indonesia serta Ikatan Bidan Indonesia Unjuk rasa sempat ricu dan saling dorong lantaran dihalau petugas polisian saat akan menuju ke Menkopol Hukam Pengunjuk rasa menuntut pemerintah melalui Menkopol Hukam agar RU Kesehatan Omnibus Law ini dihentikan atau dibatalkan Kita ke kabar lainnya pemirsa Direkturat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan, Putra KBP Ahirudin Hasibuan Rangkaian rekonstruksi ini dimulai sekitar pukul 10 siang Total seluruh adegan inti penganiayaan ini berjumlah 37 adegan Mulai dari pemukulan saat Ken Admiral berada di dalam mobil pada 21 Desember 2022 hingga adegan penganiayaan di rumah KBP Ahirudin Hasibuan Adegan ini diawali dengan pertemuan tersangka Aditya Hasibuan dengan rekan-rekannya di salah satu restoran cepat saji untuk membahas perencanaan pencegatan terhadap Ken Admiral Untuk mengetahui jalannya proses rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral kita akan bergabung dengan rekan Nofri Afandi yang sudah berada di sana Nofri selamat siang bagaimana hasil dari rekonstruksi yang dilakukan pada hari ini? Ya Rizky Darmansa dan juga pemirsa proses rekonstruksi dari penganiayaan terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan yaitu putra dari AKBP Ahirudin Hasibuan hingga kini masih terus berlangsung di Polda, Sumatera Utara dimana adegan rekonstruksi ini dimulai sekitar pukul 11.30 siang tadi yang hingga kini kita dapat lihat pemirsa di belakang saya sedang berlangsung adegan ke-8 yang merupakan adegan saat Ken Admiral bersama rekan-rekannya menuju ke rumah AKBP Ahirudin Hasibuan untuk bertemu dengan Aditya Hasibuan meminta pertanggung jawaban atas pengerusakan spion mobilnya dimana tadi sudah dimulai sejak perencanaan dimana Aditya Hasibuan bertemu dengan rekan-rekannya bertemu di salah satu restoran sempat saji untuk merencanakan pencegatan terhadap Ken Admiral yang mana sebelumnya mereka sempat berseteru di chat salah satu media sosial hingga kemudian menuju ke pemukulan yang pertama yang dilakukan di Jalan Setia Budi Medan tadi pada adegan ke-4 diperagakan bagaimana Aditya Hasibuan mencegat mobil Ken kemudian mengetuk pintu mobil ataupun jendela mobilnya kemudian melakukan pemukulan sebanyak tiga kali kemudian pada adegan ke-5 juga Aditya Hasibuan bersama rekan-rekannya menggunakan sepeda motor mengikuti Ken Admiral dan pada di jalan ataupun di dekat gereja HKBP Tapian Nauli begitu Aditya Hasibuan lakukan pengerusakan spion mobil sebelah kiri dari mobil yang dikendarai oleh Ken Admiral kemudian pun Ken Admiral pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan rekan-rekannya dan juga mengadukan hal yang ia alami begitu di jalanan dengan kerabat maupun teman-teman yang lainnya ia pun merencanakan untuk bertemu ataupun menuju ke rumah dari AKBP Akiru dan Hasibuan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut dan saat ini masih tengah berlangsung dimana diketahui total dari seluruh adegan dari proses rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral ini berjumlah sebanyak 37 adegan yang mana awal dari kasus ini yaitu pada tanggal 21 Desember 2022 lalu saat Aditya Hasibuan mengikuti Ken Admiral kemudian melakukan pemukulan dan hingga pada 22 Desember tepatnya sekitar pukul 2 dini hari terjadi perkelahian yang berujung pada penganiayaan yang saat itu disaksikan langsung oleh AKBP Akiru dan Hasibuan dan hingga kini kasusnya pun terus bergulir dan menyangkut sang ayah AKBP Akiru dan Hasibuan akibat membiarkan perkelahian ataupun penganiayaan tersebut mungkin sementara demikian yang dapat saya sampaikan dari Medan Sumatera Utara saya kembalikan ke Rizky Darman Syah di studio baik terima kasih Nofria Fandi melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara kita nantikan seperti apa nanti hasil dari rekonstruksi ini